Betul, tapi sekarang lagi ngetop loh, di TV-TV sekarang sering banget ngomongin tentang frame-frame Terima kasih Kali ini saya lagi di rumah, lagi santai Dan ini pun kayaknya ntar lagi saya mau nonton film Spiderman dan Aquaman Yang tukang ngangkep galon itu, maksudnya Oke, kita ulangi lagi Kemarin itu kan kita lagi ngebahas tentang frame, Coach Betul, frame Frame itu tuh apa sebenernya, Coach? Frame itu adalah figura, atau figura pikiran Atau bisa juga frame itu disebut sudut pandang Sebuah sudut pandang untuk melihat sebuah situasi atau kondisi Itu adalah frame Frame ya, biasanya ini kalau kita kan bicara frame itu adanya di NLP ya, Coach Betul, tapi sekarang lagi ngetop loh Di TV-TV sekarang sering banget ngomongin tentang frame-frame dan sebagainya Oh, jadi sekarang udah banyak juga pahamnya frame itu apa Frame itu sama dengan mindset ya? Frame itu adalah mindset, itu adalah pikiran-pikiran gitu ya Jadi tinggal pikiran-pikiran bagaimana kita melihat dari sebuah sudut pandang tertentu terhadap sebuah masalah Terhadap sebuah masalah atau situasi bisa juga Situasi bisa juga Ini sebenernya manfaat frame yang utama itu apa sih? Atau beberapa manfaat yang bisa kita pakai? Oke, kalau dalam dunia NLP frame itu yang pertama dipakai untuk kita sendiri Misal kita contoh ya, kita mau jualan sebagai sales, kita mau jualan Maka kita harus punya frame bahwa barang yang kita jual ini laku Ini frame dulu, satu Yang kedua frame berikutnya adalah sudut pandang bahwa barang ini Anda harus punya barang itu, kenapa harus punya? Atau juga bisa frame berikutnya bisa dipakai bahwa Kenapa saya ini bagus sebagai sales gitu loh Kebetulan kemarin ada satu komen Yang masuk yang dibilang Saya sudah banyak membagikan brosur Tapi penjualan gak ada dari salah satu dealer perusahaan menjual mobil ya Kita kan gak ada sponsor disana gak ada ya Jadi, saya cuma mau kasih gambaran Kebetulan salah satu saudara istri saya itu bekerja di perusahaan itu loh Yang sama? Di perusahaan yang sama Cuma beda lokasi? Cuma beda, malah di Manado Oh lebih seringkupnya sebenernya Lebih seringkupnya sebenernya Tapi menariknya dia bisa menjadi number one penjualan disana loh Nah itu satu ya Yang kedua Nah ini bukan fakta lagi Saya gak tau dia kan gak ngomong mobil apa motor Oh iya bener Dia gak ngomong ya? Enggak Kayaknya mobil ya? I don't know So, yang satu lagi adik saya persis Adik saya yang kedua Jadi adik saya dua di bawah saya Itu malah kerja di perusahaan yang sama Tapi di bidang industri motor Dan sekarang Padahal dulunya Hidupnya berantakan Dulunya sempat memakai obat-obatan terlarang Dan sekarang sudah menjadi general manager di perusahaan besar itu Bahkan dia memang main jadi kepala penjualan terbaik Dan terbaik di Indonesia Dan karena penjualan memang bagus banget Jadi kalau mama Kemarin saya ketawa aja sih Baca tulisan itu Dia bagi-bagi berosuh Dan memang ada satu tulisan lagi Kalau mau gampang disuruh pakai dukun gitu loh Ada yang komen Oh dia juga yang komen ya? Dia juga Makanya saya delete gitu loh Saya delete ya komennya dia Kenapa saya cuma gak Kalau anda sudah punya mindset salah Frame salah Mau jual apapun juga gak laku Anda jual tahu goreng pun juga gak bakal laku gitu loh Ya kalau pakai dukun dia Frame yang percaya dukun bisa sama itu ya bisa ya Ya bisa Kalau dia mau gitu ya Tapi saya cuma kasih gambaran Saudara istri saya yang di menado Jual mobil itu gak perlu pakai dukun sih Adik saya juga sama Dia menjadi salah Dia dulu malah di Papua Oh lebih itu lagi Kalau lebih gila lagi di Papua Terus pindah ke Sulawesi Pindah ke Kalimantan Terus pindah ke Sumatera Dan sekarang terbaik kok Disetinggalan jual keluarga dan sebagainya Berarti dia udah bener-bener mencicip gitu Iya Susah itu artinya Mindset Frame Itulah frame gunanya Jadi kita harus balik ya Susah itu Betul Jadikan lebih kalimat lebih positif Betul Tapi untung ya ada pertanyaan itu Makanya jadi pas banget kita bisa bahas ya Nah terus kemudian yang berikutnya lagi Apa gunanya frame Frame itu juga dipakai Ketika kita mau mempengaruhi orang lain Orang lain gak mau beli Kita buat frame Supaya orang itu tertarik membeli Oke Yang contoh misalkan Kita frame misalkan Mungkin harga barang saya mahal loh Tetapi Karena Anda pasti membutuhkan transportasi Dan sebagainya dan sebagainya Pasti Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa Itu adalah Frame orang lain Supaya orang lain ngikut maunya kita Jadi frame itu bisa juga digunakan Untuk Supaya orang lain bisa mengikuti Apa yang kita mau Betul Terus bisa juga sebagai Apa ya Mindset kita Nah atau contoh lagi Contoh misalnya contoh nih Ren ya Saya dengan istri nih Misalkan contoh Saya kebetulan lagi capek Ini pulang kerja Frame saya capek Saya pulang ke rumah Saya ketemu istri Saya minta minum Saya bilang ma minta minum dong Istri saya bilang ah ambil sendiri ah capek Karena dia frame nya juga capek Nah kemudian kita bisa berantem dong Bisa Ngotot ya Kenapa karena frame saya salah Tapi bagaimana kalau frame saya adalah Saya saing sama dia Oh dibalikinnya gak Nah kalau contohnya Kamu kurang ajar banget gak bantu Tapi malah Ih mama tambah cantik saja Kan kayak gitu loh Ren ya Jadi sebenarnya frame itu yang membuat Kenapa kita jadi bertengkar berantem dan sebagainya Jadi berguna banget tuh buat bisnis Dan buat sales tentunya Kalau frame apa nih yang cocok banget buat sales Ah bagus nih pertanyaannya Frame yang bagus buat sales Ada beberapa Yang pertama bisa Kalau saya dulu frame nya adalah Saya super salesman 10 customer datang pada saya 9 pasti closing Atau semua orang yang ketemu sama saya Percaya dengan saya Atau biasa juga pakai frame agama Frame agama Kalau ini buat orang yang agamanya kuat Saya pernah mencoba kepada orang yang agamanya kurang kuat Ketika dicoba ini malah berantakan gitu loh Jadi frame nya gini Kebetulan dia muslim Dia ngomong gini Saya percaya Bahwa Allah bisa Allah akan merubah orang yang ngomong tidak menjadi iya Nah itu bisa berhasil tuh Kalau yang agamanya kuat Kalau orang yang jarang doa Jarang sholat Lupakan gitu Pasti tambah berantakan itu Itu tambah yang terjadi Gitu Nah ada gak sih saat-saat Kalau misalkan kita itu bisa kehilangan frame Yes Kalau frame nya Jadi pada saat lagi ngomong Kita lagi prospek Frame kita jatuh Ya itu akibatnya Artinya frame kontrolnya gak bisa bagus Maka ketika jualan Bisa saja kita mentalnya jatuh Maka apa yang harus dilakukan? Kita bisa minta izin ke kamar mandi Kemudian kita melakukan pengulangan Kata-katanya Kita ucapkan ulang Jadi usah ngomong lagi Semua orang yang ketemu sama saya Percaya dengan saya Semua orang yang ketemu sama saya Percaya dengan saya Dengan cara itu Maka dia akan naik lagi mindset nya Dan bisa langsung jualan lagi gitu loh Mbak Irene Ngomongnya Semua orang yang bertemu sama saya Ketutuan saya Percaya dengan saya Nah Sebenarnya itu mirip sama afirmasi juga Betul Betul Itu mirip dengan afirmasi Memang sebenarnya Mindset frame itu adalah afirmasi Cuma bedanya Ketika ketemu mindset kita sudah yakin dulu di awal Bedanya Ada juga yang orang mindset afirmasi Tapi tidak melakukan frame gitu loh Tidak menyiapkan bahwa dia bisa mendekati orang Intinya gitu sih Kalo kita pake buat Ini bisa gak frame Kan bingkai ya Berarti kita Misalkan mau prospek sama orang Supaya Supaya Kita gak melenceng jauh Jadi kita udah framing Oh bisa Misalkan contoh Kita bilang Saya cuma mau ngobrol sama Bapak Kurang lebih 5 menit Kalo Bapak Kalo Bapak izinkan Saya mau ngobrol 5 menit Nanti saya akan mulai ngobrol sama Bapak Boleh Papa Boleh saya ngomong sekarang Nah itu sama frame Ditelepon juga bisa Ren Halo selamat pagi Apa kabar Saya Anthony Sarif Dari Corporal Consulting Kami kebetulan dari perusahaan training Yang bisa membantu Meningkinkan produktivitas Anda sebesar 31% Datanya dari mana Ada riset Tentunya riset Setelah itu kita ngomong Oke ya Kalo Bapak mengizinkan Bolehkah mengizinkan Saya untuk berbicara sama Bapak Satu atau dua menit saja Nah itu juga nge frame Pasti diizinin tuh kalau satu dua menit Tapi kalo mintain lima menit Kepalaman Kita boleh ngomong dua menit Boleh Nah pada saat dua menit Anda ngomong Setelah dua menit Anda berhenti Mohon maaf Bu Saya sudah dua menit Gitu ya Mungkin sudah cukup Kalo mungkin ada pertanyaan Kalo nggak ada Saya matikan Oke Nah nanti pada saat Anda nanti Telepon lagi next ya Pasti dia akan terima Karena benar kita ngomong Benar-benar keluarga Karena trust banget Gitu loh Oh berarti bisa juga Frame bisa buat Kita telepon Sales-sales yang mau telepon Tadi udah dibocorin juga tuh Sama Coach Arif ya Gimana dua menit Supaya orang welcome lah dengan kita Terus bisa juga untuk Apa namanya Untuk solo Kalo kita ketemu orang Supaya percaya diri Jadi sebenernya banyak banget Dan general banget Frame ini yang bisa digunakan Untuk banyak hal ya Betul betul Mungkin ada pesan-pesan lagi nih Coach Nggak ada itu aja mungkin Keliatannya gitu Nanti kalo sama temen-temen Ada yang mau komen Silahkan komen Nanti kita bisa bahas ya Diskusi Cuman saya mau kasih gambaran ya Kuji satu sih Ada liatin dari beberapa komen Yang saya temukan Ada dua tipe jenis orang sih Bukan dua sih Malah tiga sebenernya Satu adalah tipe orang yang Nggak ngerti sama sekali Yang dia mau belajar Kedua adalah tipe orang Yang merasa dirinya pintar Dia sudah punya prinsip-prinsip sendiri Yang akibatnya Malah membuatnya mereka tidak jago Atau prinsip yang ketiga Adalah orang yang benar-benar mau belajar Yang dia percaya Punya keyakinan diri mau sukses Anda tergantung Anda yang mau yang dimana sih Nggak masalah Saya cuma kasih gambaran gini Saya mempercayai Apa yang saya ajarkan Apa yang saya sharingkan Telah membuktikan Itu berhasilnya bagus Kenapa? Karena saya sudah buktikan kepada ratusan Ratusan Bukan ratusan ya Ribuan orang ya Puluhan ribu orang Yang sudah kami bantu Untuk mereka Peningkatan performa mereka Cuma dengan konsep yang saya sharingkan ini Buat Anda yang tidak percaya Ya nggak masalah toh Dengan keputusan Anda Mungkin memang bukan bidang pekerjaan itu yang cocok Kuat kita Nggak masalah Masih banyak pekerjaan yang lain Iya Kalau gitu Itu aja Kita mohon maaf juga tentang video yang kemarin kurang bagus Kurang bagus yang kemarin Kalau misalkan yang belum like Bisa like Bisa subscribe juga Bisa komen mau materi apa lagi yang kita berhasil ke besok Iya Kita sangat menunggu banget Apalagi tentang sales ya Oh tentang sales Tentang komunikasi Tentang negosiasi Saya support Iya Kalau gitu Itu aja dari kita Saya Iren Dan saya Coach Antony Sharif Gua cua banyak terima kasih Dan sukses buat Anda Dan salam performance Bye-bye Terima kasih Terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih Terima kasih.